Baik dia vaginismus primer ataupun sekunder Itu sama step pengobatannya Skema pengobatannya tetap sama Artinya bahwa kita akan yang namanya Mencoba merileks pasien itu Untuk menerima yang namanya perangsangan atau penetrasi Dari yang terkecil Ukurannya gak sebesar batang penis Tapi yang lebih kecil Itu ada namanya dilator Kita namakan dilator Dilator itu pelebar vagina Dilator itu ada alatnya akan cacap sekarang dijual Jadi untuk pengobatan vaginismus Nah itu yang memasukkan ke dalam vagina itu Pasangan suaminya atau pasangan prianya Tetapi kita sebagai dokter Saya sebagai dokter Kita hanya mensupervisi ada laporan setiap minggu Jadi gagal gak atau masih bagaimana Nah itu kita kasih obat biasanya Ada obat-obat anti cemas Nah kadang-kadang sampai kepada hipnoterapi Kalau memang diperlukan Tetapi tidak bisa langsung dimasukkan Dari kecil dulu Misalnya dari ukuran dari diameter 1 cm Nanti naik diameter 3 cm Nanti naik diameter 4 sampai diameter 5 sampai 7 cm Jadi bertahap Bertahap dia Untuk yang namanya Mengalami penetrasi itu Jadi tidak langsung besar Tetapi bertahap dia Itu awatnya bisa dibawa ke rumah berarti ya dok? Enggak dong Itu dilakukan di rumah Mbak Fia Waduh berapa Bidang kalau di klinik ya kan Siapa tahu harus ada pengawasan Enggak 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 Jadi Kita kasih tahu aja tekniknya Nanti si prianya mengerjakan suaminya Gitu ya Oke Siap Siap dok Solusi pakai Apa Menggunakan dilator itu Permanen selamanya Atau sebetulnya itu hanya selang antara saja dok? Tidak Jadi nanti kalau dia sudah mulai mengalami Yang namanya relaksasi Dia sudah bisa untuk Menerima penetrasi penis suaminya Kita tidak akan pakai lagi Oh jadi hanya sementara ya dok? Sementara kan pengobatan kan jajah Kalau sudah selesai Ya ngapain diobati lagi kan? Nah gitu Berarti sangat tergantung juga pada kemampuan pasangan Untuk membawa Membuat dia relaks ya dok ya? Betul Isri itu relaks ya? Betul Jadi tergantung daripada Keduanya Jadi support dari pasangan prianya Dan keterbukaan Atau kerelaan Atau istilahnya Kesabaran juga dari si wanita yang menderita Dari si istri yang menderita ini Menderita kejala ini Untuk dia boleh yang namanya Mau Untuk terus mengerjakan itu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.